Saudara tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Wakil Bupati Rokan Hulu Indra Gunawan menyebutkan peran penting insan pers dalam kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam rangka Hari Pers Nasional HPN tahun 2023, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama Forkopimda gelar peringatan Hari Pers bersama puluhan insan pers yang bertugas di wilayah kerja Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Kota Pasir Pengarayan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Wakil Bupati Rokan Hulu mengucapkan selamat untuk para insan pers yang telah memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan fakta dan data yang akurat, serta berharap para insan pers menjadi garda terdepan memberikan informasi yang baik untuk masyarakat Rokan Hulu. Dalam peringatan HPN tersebut, sejumlah insan pers yang berasal dari berbagai media dan juga organisasi turut memberikan santunan dan sembako kepada sejumlah anak yatim. Terima kasih. Terima kasih kami atas nama pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, nama pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Nama kami mengucapkan hari internasional beribu Rokan Hulu. Dan ini penuh rapat kami ke depan untuk memberitahkan yang pemerintah yang ada di Rokan Hulu ini dan semuanya masyarakat, ya sudah tahu semua apa yang sudah terbangun di Kabupaten Rokan Hulu. Wabup Rohul Indra Gunawan mengajak untuk para insan pers untuk bersinergi dengan pemerintah dalam memajukan Kabupaten Rokan Hulu. Dari Rokan Hulu, Muhammad Suhendri, TVRI melaporkan.